Intro Halo sahabat dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JAK TV dimanapun ada berada, senang sekali akhirnya saya Ari Giordani. Seperti biasa, kalau sudah hari Kamis terus juga pukul 15.30 pesona bahasa hadir lagi di layar kaca anda. Pastinya di program unggulan JAK TV, apalagi kalau bukan pesona bahasa salam. Literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jambi. Dan pastinya masih bersama saya, Ari Giordani. Nah pemirsa, seperti hari-hari atau episode-episode sebelumnya, dimana kita setiap live atau juga siaran langsung dari pesona bahasa selalu mengangkat sebuah tema, dimana tema ini sangat mengedukasi untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Kenapa mengedukasi? Karena setiap tema-tema yang kita berikan ini merupakan informasi-informasi seputaran tentang bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus juga apa-apa aja sih kira-kira di dalam ruang lingkup kantor bahasa Provinsi Jambi dengan program-program kerjanya. Nah sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu penerjemah karya sastra sebagai upaya memperluas wawasan anak-anak Indonesia. Dengan tema ini, kita sudah menghadirkan banyak sekali narasumber yang pastinya dapat memberikan informasi yang akurat. Dan pasti untuk narasumber yang pertama, saya akan perkenalkan satu persatu, dimana hari ini ada tamu istimewa saya ini. Hadir lagi nih, waktu itu saya akan sampaikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ayah Anda Tercinta, Ayah Sukartigau, selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Saya jawab apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ini ada jedanya panjang gitu ya. Oke baik, Ayah apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sebelum kita menanya tentang tema kita hari ini, boleh sampaikan dulu pemirsa kita yang ada di rumah? Silahkan ya. Untuk para pemirsa yang di rumah, insya Allah hari ini kita akan berdiskusi ya, dengan teman-teman penerjemah dari Kantor Bahasa ya. Di sini ada Bang Lukman, ada Mbak Wesa, dan nanti kita akan bisa berdiskusi banyak tentang penerjemah hari ini. Baik, jadi banyak akan kita diskusikan hari ini ya. Baik, selanjutnya ini selain dari ada Ayah Sukartigau, kita juga udah kehadiran ini merupakan penerjemah Pemerintah Kod Kantor Bahasa Provinsi Jambi, yaitu saya Cokang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kakak Wesa, Ostika Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Selamat datang kembali ya di rumah bahasa. Baik Kak, sebelum kita bertanya-tanya, seperti yang telah risampaikan kepada Ayah tadi, silakan untuk menyapa dulu untuk pemirsa kita yang ada di rumah, silakan. Selamat sore, Pemirsa JAK TV. Selamat menyaksikan pesona bahasa hari ini. Enak ya? Selamat menyaksikan, benar. Selamat menyaksikan karena banyak informasi akan diberikan. Baik, selanjutnya selain dari KWSA, juga ada Bang Lukman. Assalamualaikum Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh, hari ini saya nggak tahu kenapa kita hari ini hitam ya, dominannya ya. Bang Lukman ini merupakan pembina Duta Bahasa Provinsi Jambi dan penerjemah pemerintah kantor bahasa Provinsi Jambi. Nah, Bang Lukman, sebelum kita tanya juga, silakan Abang Luk, siapa dulu pemirsa yang ada di rumah, Bang? Ya, selamat sore, Pemirsa JAK TV. Berjumpa kembali dengan kami dari kantor bahasa Provinsi Jambi dalam acara pesona bahasa. Jangan ganti saluran, karena nanti akan banyak, ada banyak informasi menarik yang akan kami bagi di sini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali, Bang. Ya, ini saya setuju. Jangan sampai Anda pemirsa untuk mengganti saluran TV Anda sore hari ini, karena banyak sekali informasi dengan tema yang bagus banget hari ini ya. Dan selanjutnya, saya juga didampingi oleh kaum-kaum milenial Jambi yang berprestasi dan akan memberikan inspirasi dan motivasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama, ini ada Ridho Akbar. Halo. Halo, Assalamualaikum Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dok. Alhamdulillah sehat banget. Iya, Hazed ini apa, dok? Hazed itu nama keluarga. Oh, apa itu? Sebenarnya sih lebih tepatnya singkatan dari kedua orang tua, tapi memang di aktif lahiran tetap Hazed sih. Oh, jadi emang Hazed itu nggak ada singkatan apapun? Oh, emang nama? Iya, emang nama. Iya, iya, baik. Nah, Ridho ini merupakan duta bahasa tahun 2020? Alhamdulillah. Oh, iya, iya. Tahun ini ya? Berarti yang juaranya Yogi ya? Iya, benar. Oh, iya. Yogi apa kabar? Alhamdulillah baik dan kemarin itu baru pulang dari tingkat nasional ya. Kompetisi yang tingkat nasional dan luar biasa sih. Cekatlah, kalau gitu. Selamat datang di rumah bahasa Ridho. Dan selainnya ada si cantik ini. Aduh, ini udah berapa kali kita ketemu di sini ya? Ketemu lagi sama Bang Ari. Ketemu lagi dengan adik cantikku, ini ada Nur Hasanah Berkat. Duta bahasa tahun 2020 juga. Kamu sehat? Alhamdulillah Bang Ari. Bang Ari sehat? Seperti yang Nur Hasanah lihat sendiri. Sangat sehat ya. Iya, seger dong. Nah, untuk kamu sendiri nih, beberapa kali mampir atau juga singgah ke rumah bahasa ini, apa yang bisa kamu ambil hikmahnya selama ini? Selain mengetahui tentang kebahasaan, juga menambah kepercayaan diri saya untuk tampil di depan publik. Tuh, jadi banyak hikmahnya ternyata. Jadi selain mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, juga dapat menimbulkan kepercayaan diri ya. Semoga nanti setelah ini bisa bergabung jadi presenternya Jik TV ya. Ingin? Boleh Bang? Boleh ya? Langsung boleh loh, Kak Melani loh. Pengen. Baiklah, pemirsa sebelum kita jadap hari warna, saya ingin bertanya sedikit sama ayah aja, karena selaku Tuhan rumah nih, kita harus menyapa dulu ya, itu kaya saya ya. Ya, mengenai tema kita hari ini ya, penerjemah karya sastra sebagai upaya memperluas suawasan anak-anak Indonesia. Harapan ayah dengan adanya program kerja ini apa ya? Ya, Sebenarnya yang ingin kita lakukan lebih jauh adalah semacam penyediaan bahan bacaan. Dan sumber-sumber bahan bacaan itu kan bisa didapatkan dari mana saja kan? Ya. Belum lagi dari jenisnya. Misalnya, sumber-sumber bacaan dari mungkin yang berbahasa Indonesia, misalnya yang kita dapatkan, yang selain bisa kita dapatkan ya, yang sudah ditulis oleh beberapa penulis misalnya di Indonesia. Kemudian sekarang, di kantor bahasa juga melakukan pengayaan bahan bacaan itu melalui karya-karya sastra dari luar negeri, misalnya. Yang berbahasa asing. Dan itu juga amanat yang sudah dilakukan oleh badan bahasa di Jakarta. Dan itu serentak dilakukan oleh seluruh kantor bahasa di seluruh Indonesia. Di kantor bahasa sendiri ada tujuh penerjemah, penerjemah negara, dan nanti mungkin bisa ditanya lebih jauh oleh siap. Ke penerjemah negara yang kita lakukan selama ini. Dan salah satunya adalah penerjemahan karya sastra itu. Dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, yang nanti akan dilakukan oleh badan bahasa, termasuk kantor bahasa adalah penerjemahan karya sastra berbahasa daerah. Kemudian kita alibahasakan ke bahasa Indonesia. Dengan tujuan bahwa ternyata misalnya semua potensi-potensi yang bisa kita angkat sebagai pengayaan, bahan bacaan dari dalam negeri ya. Khususnya dari daerah misalnya, di Jambi khususnya, itu bisa kita angkat dan bisa kita jadikan bahan bagi anak-anak kita. Khususnya yang sekarang belajar di sekolah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Ayah, untuk sedikit pencerahnya harapan-harapan kita untuk tema kita hari ini. Nah, sedikit aja nih, dari bebas antara Kak Wesa atau Kak Lukman. Bang atau Bang Lukman, ya. Kira-kira tujuannya apa dengan mengangkat tema kita seperti hari ini? Ya, sebenarnya mendukung dari ternyata Ayah tadi. Sebenarnya kita berharap sumber bacaan untuk anak-anak itu menjadi lebih kaya. Dan sumber bacaan itu bisa kita dapatkan dari mana saja hari. Baik itu dari sastra daerah sendiri yang ada sebegitu banyak cerita rakyat yang harusnya bisa kita angkat untuk kita bukukan, kemudian kita terjemahkan sehingga itu dapat dinikmati dan dibaca oleh minimal untuk anak-anak Jambi sendiri dulu. karena kalau itu tidak dilakukan ya lagi-lagi akan kembali ke kepunahan. Karena misalnya belum ada dokumentasi tertulisnya bisa saja cerita rakyat itu akhirnya hilang dari ketika penutur atau yang memahami atau mengetahui cerita tersebut tidak ada lagi dan belum ada dokumentasi yang memadai dapat dipastikan bahwa cerita-cerita rakyat tadi akan segera hilang. dan kita juga mendukung apa namanya gerakan literasi yang sekarang memang sedang gejar-gencarnya dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan literasi anak-anak Indonesia itu otomatis kita butuh bahan atau materi yang banyak yang mendukung dapat mendukung gerakan tersebut. Baiklah jadi benar sekali nih apabila ada sebuah cerita rakyat kalau tidak dibukukan terus juga tidak diinformasikan kepada anak-anak sekarang khawatirnya bakal punah ya dan khawatir lagi nanti apabila ada yang orang kita bertanggung jawab menambah-nambah atau mengurang-urangin dari cerita rakyat tersebut jadi ini sangat disayangkan atau KWSA yang menambahkan sedikit atas penjelasan dari Bang Luman silahkan Kak saya setuju tadi dengan pendapat dari Bang Luman tadi memang dengan adanya saya mungkin mengkhususkan untuk penerjemahan karya sastra asing ya jadi tujuannya mungkin lebih kepada mengenal tentang konsep budaya yang ada di seluruh dunia baik ya oke oke terus juga kebetulan penerjemahan kali ini yang kami lakukan itu ada dari beberapa bahasa yaitu ada bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Jerman Perancis Korea ataupun Jepang ya kalau sebut wow mantap sekali ya baik-baik-baik nah ini terakhirnya untuk peran dari duta bahasa ini untuk penerjemah karya sastra ini seperti apa baik kalau untuk dari duta bahasa sendiri ya itu bagaimana caranya kita kan kalau misalnya tadi dari kantor bahasa Bang Luman KWSA tergigai kita sudah membuat memfasilitasikan karya-karya baik itu dari bahasa Korea, Jepang dan lain-lain yang sudah dipahalifkan bahasa ke bahasa Indonesia dengan harapan kita sebagai generasi muda yang bisa menyebarkan dan juga memisahkan kepada kalangan muda yang ada di progresi melanjutkan ya baik mau menambahkan sedikit boleh? dari bisa juga dari menyosialisasikan prosesnya Alhamdulillah waktu itu melalui program kerja duta bahasa tahun 2020 kita sudah mengadakan webinar mengenai proses penerjemahan dari cerita rakyat itu sendiri dan kebetulan pematerinya Bang Lukman dan juga Mbak Yusuf begitu Bang nah ini enak kalau ditambahkan jadi ada yang belum disampaikan bisa tersampaikan ya Bang Lukman baiklah kalau gitu bagaimana Bang? makasih ya sana makasih ya sana baiklah Bersanya kemana-mana karena setelah jadah pariwara berikutnya kami akan kembali dan akan langsung menggali lebih dalam tentang tema yang kita buat hari ini untuk kita tetap bersama kami di Pesanobahasa Salam Literasi Bersambakan Terbahasa Provinsi Jambi balik lagi bersama kami di sini Pemirsa di Pesanobahasa Salam Literasi bersama kantor bahasa Provinsi Jambi dan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya di segmen kedua ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang tema yang kita angkat yaitu penerjemah karya sastra sebagai upaya memperluas wawasan anak-anak Indonesia nah untuk pertanyaan pertama saya akan coba bertanya kepada kakak SMP yang paling cantik hari ini nih Kak Wesa Kak untuk saat ini penerjemah apa saja yang sedang dilakukan penerjemah kantor bahasa Provinsi Jambi baik terima kasih pertanyaannya untuk sekarang yang sedang kami lakukan menerjemahkan karya sastra berupa karya sastra asing ke bahasa Indonesia dan ini bukan hanya satu bahasa saja tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya ada bahasa Inggris bahasa Arab ya Prancis, Jerman Korea, Jepang nah tugas penerjemahan ini itu berdasarkan gagasan dari Mas Menteri mengingat kondisi pandemi sekarang kan anak-anak banyak tuh di rumah ya kan mereka juga lebih banyak belajar menggunakan gadget tapi sedang seringkali juga kebobolan sering jadi main jadi waktu yang mereka waktu luar yang mereka punya itu akhirnya sia-sia aja jadi dari situ lah tercetus ide Mas Menteri bagaimana caranya untuk menambah bahan-bahan literasi bacaan untuk anak-anak di Indonesia itu salah satunya tadi menerjemahkan karya sastra bahasa asing nah untuk karya sastra bahasa asing yang kami terjemahkan ini khusus untuk ini ya penerjemah yang berada di lingkup badan bahasa bukan hanya di balai kantor tapi juga yang di badan bahasa itu kira-kira ada 810 judul yang akan diterjemahkan dari berbagai bahasa yang saya sebutkan sebelumnya terus buku-buku ini itu merupakan creative common dalam hal apa namanya untuk hak ciptamnya kita tidak perlu membayar jadi kita tinggal menerjemahkan saja tidak perlu sibuk-sibuk untuk membayar hak cipta dari pendidikan buku tersebut tapi harus melabelkan ataupun menunjukkan siapa pengarang dari buku tersebut ataupun ilustratornya nah sekarang ini kita sedang menerjemahkan itu ya bang belanya tanggal 15 bulan ini jadi masing-masing kami dari pendidikan pemerintah yang di lingkungan badan bahasa itu mendapatkan kira-kira jatah untuk menerjemahkan 8-10 judul buku gitu kalaupun seandainya ada yang mau menambah lebih dari itu tidak masalah kalau kurang jangan kalau kurang tapi lebih baik lebih kurang ya soalnya ini sudah mempet sekali ya lima bilas ya tanggal 15 besok benar hari minggu iya aduh semangat ya semangat ya untuk Pak 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 sendiri Pak setelah apa yang telah dijelaskan tadi ini merupakan program ternyata ya program kerja selama masa pandemi apakah sebelum dari adanya pandemi ini program ini tidak ada sebenarnya program ini sudah ada dilaksanakan selama berapa tahun kebelakang sudah dilaksanakan namun seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi memang di masa pandemi seperti ini keluangan waktu anak-anak kita yang bersekolah dari rumah itu memang kan jadinya lebih panjang dan lebih luas sehingga diharapkan mereka dapat memanfaatkan waktunya jika bahan bacaan itu tersedia buat mereka itu yang pertama yang kedua sebenarnya tujuan dari Mas Menteri Mas Menteri ini panggilan akrab untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita ya karena masih usianya masih muda nah Mas Menteri ini juga mengatakan bahwa perlu sekali bagi anak muda ataupun anak-anak Indonesia untuk memahami dan juga mengetahui budaya adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dari luar tidak hanya dari Indonesia sehingga mereka mendapatkan pengetahuan atau wawasan yang lebih luas tidak hanya istilah ribahasanya itu katak di bawah tempurung begitu karena ketika kita mendapatkan pengetahuan yang luas tentang budaya dari luar yang bukan budaya kita kita juga akan bisa berpikir kritis kemudian juga kita bukan tujuannya untuk membandingkan mana budaya yang lebih baik namun memperkaya dan justru pada akhirnya menimbulkan kebanggaan atas budaya budaya ataupun adat istiadat yang kita miliki jadi memang sebenarnya filosofi dari tujuan dari kegiatan penerjemahan karya sastra dunia ini luar biasa dan seperti menyabung kata WSA tadi ada 800 judul lebih yang tidak mungkin kami lakukan sendiri di kantor bahasa provinsi Jambi jadi 800 judul ini dibagi ke seluruh penerjemah yang berada di ruang lingkup badan bahasa ya Caya dan itu tersebar hampir di seluruh Indonesia di bawah kantor bahasa provinsi dan juga badan bahasa dan setiap kami mendapatkan kewajiban untuk menerjemahkan minimal 8 8 judul cerita rakyat dan itu semuanya akan diserahkan itu tadi panggilan 15 terakhir dan kami sekarang masih dalam proses menerjemahkannya sejauh ini sudah selesai ada berapa judul kurang lebih kalau di itu mungkin sekitar 70% sudah 70% akhirnya kami agak terganggu bukan terganggu sih memang akhirnya agak susah untuk banyak sekali diselah-selah kesibukan dan kegiatan kami di kantor bahasa rapat dan juga program-program kayak kemarin kami baru mengadakan acara diskusi kelompok terpumpun diselah-selah itu kami harus tetap mengerjakan satu tugas kami sebagai seorang penerjemah negara dan ada tanggung jawab yang harus kami lakukan jadi ini kita bercerita tentang menerjemah budaya-budaya yang ada di luar di luar Indonesia nah tujuannya ini tidak lain ditirbukan seperti apa kita bisa menghargai budaya-budaya sendiri ketika kita sudah mengetahui budaya-budaya yang ada di luar sana karena saya sangat yakin dan percaya budaya Indonesia tidak kalah jauh lebih keren daripada budaya yang ada di luar sana nah menanggapi hal demikian nih kawesa kira-kira dengan adanya budaya-budaya yang dipelajari oleh anak-anak yang ada di Indonesia nanti kira-kira setelah ini apakah ada gagasan gimana ya seperti mutualisme setelah kita mempelajari budaya luar apakah nanti akan ada sebuah ide kita yang akan memberikan atau mengedukasi tentang budaya yang ada di Indonesia kita kita kirim keluar bisa jadi kemungkinan seperti itu nanti kita tinggal ini aja membuat apa semacam kerjasama ya bang kita ajak ke dadangan kementerian luar negeri untuk memperkenalkan karya sastra kita apalagi sebenarnya karya sastra di Indonesia di Indonesia itu sendiri pagi cerita rakyat itu kan sangat banyak banyak benar sekali kita perkenalkan dari dunia internasional jadi memang lebih baik kita berusaha untuk menggencarkannya itu nanti salah satunya ya kalau kantor bahasa sendiri kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan penulisan cerita cerita rakyat kami harap nanti dari hasil-hasil tulisan anak-anak itu bisa dibukukan dan nanti bisa juga didistribusikan baik nanti di internasional ataupun juga di dalam lingkuk nasional iya soalnya jujur ya mungkin apakah saya kurang membaca atau kurang mengetahui sehingga saya gak tahu cerita rakyat yang ada di luar negeri itu apa aja tapi kalau di Indonesia banyak deh antaranya seperti Malin Kundang terus juga Timur Emas dan lain sebagainya nah ini sayang sekali apabila tidak kita perkenalkan juga yang ada di luar sana khawatir nanti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab wah ini cerita daerah kami ini daerah negara kami awatnya kan begitu oke baik nah selanjutnya ke KWSA lagi deh bagaimana karya sastra tersebut dipilih nah cara pemilihan karya sastra tersebut nih Kak tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan ya ada kira-kira 810 judul nah ini sebenarnya apa namanya berdasarkan dari Mas Menteri ini memang bisa dikatakan mendadak ya jadi jadi kayak agak kalang kabut gitu tapi Alhamdulillah koordinator KKLT kami Ibu Emma itu akhirnya membentuk tim kecil itu di dalamnya ada 6 orang termasuklah saya di dalamnya untuk ditugaskan untuk mencari 800 judul buku itu dari berbagai bahasa yang saya sebutkan tadi jadi ada 6 orang yang bekerja dan cuma dikasih jatah waktu hanya 3 hari untuk mencari judul buku tersebut terus kontelnya terus bahasa sasarannya apa terus juga halamannya berapa berarti kan kita harus otomatis membacanya terlebih dahulu kan nah setelah itu menyalin tautannya dan mengunduh ya bang mengunduh cerita tersebut jadi nanti setelah seluruhnya itu sudah dapat kita rekap seluruhannya kami tim inilah yang memilah berapa apa berapa untuk masing-masing penerjemah dapatkan input cerita tersebut nah setelah itu barulah masuk ke dalam proses penerjemahan bagi masing-masing penerjemah yang ada di lingkup badan bahasa gitu mas oh begitu nah sejauh ini tahapan-tahapan penerjemah ini bagaimana nih kak apa aja tahapan-tahapannya sama aja sih sebenarnya tahapan penerjemahan pada umumnya sebenarnya cuma kalau kita fokuskan kepada karya sastra anak ya karena tadi kita sudah tahu bahasa sumbernya itu merupakan cerita anak jadi setelah mendapatkan cerita anak tersebut kita bacalah sedikit enggak mungkin kan kita menerjemahkan tapi tidak mau baca iya dipahami dulu ya secara cepat saja nah setelah itu kita tentukan juga apa kira-kira referensi pendukung untuk menerjemahkan ini biasa kalau kita penerjemah referensinya pasti kamu ya bang kamu inggris-inggris inggris-indonesia ataupun kamu inggris-inggris bisa juga ini juga apa untuk bahasa sasaran karena kita bahasa Indonesia otomatis kita harus menggunakan kalau bahasa Indonesia kalaupun seandainya ada informasi yang memang dibutuhkan kita bisa juga apa namanya mencari aktifal kita mengenai cerita tersebut baik waduh ini bagus sekali ternyata untuk program ini kira-kira target ini emang benar-benar anak-anak atau semua umur kalau untuk target sebenarnya memang dikhususkan untuk anak-anak cuma memang yang membedakannya adalah level level dari cerita anak tersebut jadi disini ada yang kami cari itu ada 4 level yang pertama itu cerita anak dengan level pertama level pertama yaitu ceritanya lebih mudah dipahami biasanya kata-katanya lebih singkat lebih sederhana kata-katanya itu juga kurang dari 250 kata nah ini biasanya untuk level 1 itu diperuntukkan untuk anak-anak paut ataupun preschool nah kedua itu ada level cerita anak level 2 itu bahasanya sudah dengan konsep sederhana dan memiliki kira-kira kurang lebih kalau tidak salah 650 kata dan level 3 itu bahasanya sudah agak panjang itu juga memiliki kira-kira 1500 kata dan yang keempat level 4 ini yang agak tinggi sudah kalimatnya agak panjang bisa berupa kayak satu paragraf untuk satu halaman dan itu kira-kira lebih dari 1500 kata untuk level 2 dan level 4 level 2 level 3 dan 4 itu diperuntukkan untuk anak-anak sekolah dasar oh ternyata ada tingkatan-tingkatan mungkin semakin mengecil tingkatan tersebut semakin mudah bahasanya dicernal oleh pesi pembaca ini sangat baik sekali nah ya sedikit aja untuk bisa ditambahkan kira-kira apa sih yang membedakan penerjemah di kantor bahasa provinsi Jambi dengan penerjemah pada umumnya di khusus di kantor bahasa itu sering kita kenal penerjemah negara atau merintah jadi memang tugasnya itu memang mendukung yang terkait dengan kerja-kerja penerjemahan sekarang penerjemahan banyak dalam artinya yang sering kita ada juga jurubahasa tetapi memang yang khusus di kantor bahasa itu terkait dengan penerjemah pembacaan jadi misalnya untuk acara-acara resmi negara itu biasanya memang terlibat adalah penerjemah ataupun jurubahasa dari pembacaan saya kira mungkin Bang Rukman lebih inilah ya saya jelaskan lebih detail tentang apa beliau juga banyak bergelut begitu dan sering terlibat ya dalam kegiatan konferensi misalnya atau di seminar-m seminar internasional yang memang bukan penerjemah atau jurubahasa Pak Rukman bisa beri gambaran oh boleh Bang seringkan mau penampakan juga boleh Bang Rukman yang dijelaskan oleh Pak Gauter bahwa penerjemah dan jurubahasa itu ada dua yang disebut penerjemah dan jurubahasa kalau penerjemah itu memang lebih kepada tulisan penerjemah tulis kemudian kalau jurubahasa itu adalah istilah yang digunakan untuk penerjemah lisan dan memang yang menjadi kiri pembeda adalah kita berada di bawah pemerintah Republik Indonesia jadi idealnya ketika ada hal-hal misalnya di bidang penerjemahan dokumen-dokumen yang sifatnya resmi atau misalnya bentuk-bentuk perjanjian antar pemerintah Indonesia atau pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah dari negara lain idealnya memang itu dilakukan oleh penerjemah pemerintah kenapa demikian? ya karena memang ada banyak hal yang harus dijaga kepentingan negara kita harus kita jaga agar tidak disalahgunakan karena kalau itu dilakukan oleh penerjemah yang non-pemerintah bisa saja mereka itu melakukannya tidak bisa terjadi keberpihakan terhadap pihak luar yang mungkin bisa diuntungkan sementara kalau kami berdasarkan pemerintah Indonesia baik berapa jumlah cerita rakyat Jambi yang sudah terjemahkan ke bahasa asing? bisa diulang pertanyaannya? berapa jumlah cerita rakyat Jambi yang sudah terjemahkan ke bahasa asing? oh begitu ya 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 emang kak nita tahu cerita rakyat di Jambi ini apa aja? promosi luar negeri atas terjemah cerita rakyat Jambi seperti apa? baiklah ini kak nita egois ya mumpir-mumpir tadi tanya balik gak naol ya oke baik terima kasih kak nita ini telanai ya ya terima kasih selalu setia menonton pesona bahasa jadi pertanyaannya ini sebenarnya ini adalah pertanyaan yang dilontarkan dari anak-anak biasanya seperti ini kalau yang saya dengar karena yang dia tahu ada beberapa cerita rakyat Jambi nah kira-kira program kerja dari kantor bahasa provinsi Jambi sejauh ini sudah menerjemahkan berapa untuk cerita rakyat di Jambi untuk mempromosikan ke luar negeri katanya begitu pertanyaan sebenarnya sangat baik dan sangat menantang ya sebuah tantangan begitu karena yang kita tunjukkan tadi yang kami sampaikan program saat ini adalah menerjemahkan cerita rakyat dunia yang bukan dari Indonesia yang di luar Indonesia itu pertanyaan Ari tadi ya sementara yang internal juga penting yang tadi pertanyaan Ari tidak hanya kita yang tahu budaya mereka kita juga harusnya bisa mempromosikan budaya kita adat istiadat kita ke luar Indonesia jadi pertanyaan memang sangat bagus nah untuk kalau jumlah secara pasti sudah berapa cerita rakyat yang diterjemahkan di jurnya saja itu mungkin tidak kita tidak mempunyai kami tidak mempunyai jumlah pastinya karena juga yang menerjemahkan ini bukan hanya kami ada saya tahu ada beberapa penerbit juga dan ada beberapa penerjemah lepas yang bukan dari pemerintah telah melakukan beberapa penerjemahan cerita rakyat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris nah sebenarnya sejalan dengan program kantor bahasa salah satunya mungkin bisa dilihat di sorot disini ada buku cerita rakyat judulnya Pangeran Sultan Galumat itu sebenarnya hasil dari tulisan salah satu seniman Jambi penulis Jambi tentang cerita rakyat Jambi buku ini sudah kami terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan buku ini akan segera di insya Allah akan segera dibukukan dan akan dapat dinikmati oleh masyarakat di luar Indonesia yang memang tidak menguasai bahasa Indonesia dan ini memang menjadi salah satu program unggulan kantor bahasa jadi kita terus menggali cerita-cerita rakyat Jambi yang justru sebenarnya kegiatannya memang agak rumit sedikit rumit karena masalahnya materi ataupun yang sudah dalam bentuk buku itu masih sangat sedikit sebenarnya apalagi yang dalam bahasa daerah itu masih sangat terbatas ini juga sebenarnya pembawa nih atau tantangan bagi para pemirsa yang hobi menulis atau mungkin punya koleksi cerita rakyat dari keluarganya secara turun-temurun dan belum pernah dituliskan dalam bahasa daerah sekalipun ayo kita tulis atau silahkan ditulis kemudian nanti bisa didiskusikan bersama dengan kami di kantor bahasa karena kalau tidak ada teks tertulisnya otomatis sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa asing misalnya kan agak kesulitan kalau dia hanya berupa ujaran lisan saja itu kan harus direkam dulu kemudian baru kemudian ditulis lagi ke dalam bahasa daerah baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa asing atau bahasa inggris misalnya prosesnya juga cukup panjang jadi sebenarnya tantangan bagi kita semua yang rasanya masih banyak nih cerita rakyat Jambi yang belum dibukukan silahkan kita tulis agar kemudian menjadi sumber untuk diterjemahkan ke dalam bahasa asing baik jadi semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari ternyata ini sudah dilakukan oleh tim kantor bahasa provinsi Jambi dan sejauh ini sudah ada 4 ya atau 5 ini ada contoh saja kalau di dalam satu buku itu bahkan ada sekitar ada 6 atau 8 cerita yang sudah diterjemahkan terima kasih banyak luar biasa kantor bahasa provinsi Jambi sudah mau membudayakan cerita-cerita rakyat kita dan mudah-mudahan programnya untuk bisa memperkenalkan ke luar negeri diberikan kelancaran ya amin baik nama-nama karena setelah jadinya pariwara berikut ini kami akan segera kembali dan akan menggali lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini tetap bersama kami di persona bahasa salam literasi bersama kantor bahasa provinsi Jambi terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di persona bahasa salam literasi bersama kantor bahasa provinsi Jambi dan pemirsa tadi sudah sedikit kita ulas mengenai tujuan terus juga kira-kira tahapan-tahapan dan juga ini strateginya seperti apa nanti akan kita tanyakan lagi dan kita mengambil kesimpulan di segmen kedua bahwasannya ternyata untuk apa ya bisa dikatakan step ya proses tahapan-tahapan sudah dijelaskan juga dan ini targetnya siapa-siapa saja ternyata memiliki beberapa tingkatan nah semakin mengecil tingkatan atau tingkat pertama ini semakin mudah dimengerti dengan si pembaca begitu juga untuk step yang kedua bagaimana sih tahapan bukan tahapan apa ya yang posisi pertama yang kedua yang kakak bilang tadi ini tingkatan tingkatan pembaca nah iya ada level-levelnya ternyata baik dari level 1 sampai dengan level 4 nah itu dia dan selanjutnya nih kalau berbicara masalah tema kita hari ini ini Bang Lukman kira-kira untuk tantangan nah berbicara masalah tantangan ya apa sih tantangan dalam penerjemah karya sastra asing ke bahasa Indonesia itu pertanyaan sangat bagus karena kami sering sekali menemukan tantangan itu oke yang jelas adalah ketika kita menerjemahkan karya sastra itu sangat sarap dengan budaya dan budaya itu biasanya khas dari daerah ataupun asal negara yang kita menerjemahkan cerita rakyat itu dan itu yang menjadi masalah adalah kami sebagai penerjemah harus benar-benar paham tentang budaya-budaya yang ada di negara tersebut contoh kecil kita balik ke Indonesia ketika misalnya orang Amerika menerjemahkan cerita cerita rakyat ataupun tentang khas budaya dari trinci ada yang namanya ritual luka gilo misalnya yang itu mengobati orang sakit misalnya bagaimana orang Amerika itu paham tentang cerita luka gilo bagaimana dia menerjemahkan luka gilo sementara luka gilo itu tidak ada dalam padanannya dalam bahasa inggris nah itu akan menjadi tantangan luar biasa sementara dia tidak tahu tidak kenal dengan budaya luka gilo itu yang dari trinci dan itu menjadi sebuah bentuk tantangan yang sangat besar dan kita harus bisa mengubahnya ataupun kita harus mencari referensi sebanyak-banyaknya atau misalnya sebagai contoh ketika kita berbicara ini ada satu contoh misalnya Andrea Hirata itu menerjemahkan bahwa bukunya yang Laskar Pelangi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu yang menerjemahkan ada satu paragraf yang menyatakan di dinding kamarnya tergantung foto Roma Irama dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan pembaca sasarannya adalah orang 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 Amerika maaf orang Amerika orang Amerika kalau misalnya berbicara disebut dengan foto Roma Irama pasti akan mereka akan bertanya Roma Irama siapa dan itu tidak akan memberikan sense ataupun rasa kepada pembaca yang orang Amerika tadi karena dia tidak tahu siapa Roma Irama akhirnya hebatnya si penerjemah tadi digantinya menjadi di dinding kamar dia tergantunglah foto Elvis Presley jadi diubahnya disesuaikannya namanya domestication method metode demonstrikasi dia ambil orang yang sangat terkenal yang mirip-mirip dengan Roma Irama Raja Gitar juga terkenal di Amerika misalnya diubahnya dan itu tidak apa-apa itu bisa dilakukan jadi strategi-strategi itu yang harus kami pahami kami kuasai sehingga pesan-pesan budaya pun bisa tersampaikan kalau misalnya tidak bisa apalagi kalau misalnya tidak bisa diperjumlahkan dan khas dari satu negara tersebut bagaimana akhirnya pesan-pesan budaya itu tetap bisa disampaikan oleh pembaca kita sebagai targetnya begitu makanya penting sekali kita tahu target kita siapa yang membaca cerita kita ini siapa dan umurnya berapa dari kalangan apa itu sangat penting begitu iya nah yang abang tahan memang sejauh ini kan ini adalah program baru nih untuk penerjemah ini karena mengingat dengan adanya pandemi ini memiliki banyak sekali waktu luang dari adik-adik di rumah nah kira-kira menurut abang nih apakah penerjemah ini berkaitan dengan upaya peningkatan literasi di Jambi iya jawabannya betul 100% itu iya betul ya iya karena memang bagian seperti yang tadi sempat kita sebutkan ketika kita ingin anak-anak kita sekarang lebih tertarik untuk membaca ya tertarik untuk menghabiskan waktu mereka yang selama ini mungkin hanya berkutat dengan jawai berjam-jam bagaimana akhirnya kita bisa menarik perhatian mereka untuk membaca jika kita tidak memiliki apa namanya bahan bacaan yang memadai dan kalau itu misalnya hanya berasal dari yang sudah ada mungkin belum cukup nah makanya akhirnya mas menteri itu merambah bagaimana sih mengapa tidak coba membaca budaya-budaya yang dari luar cerita-cerita rakyat dari luar sehingga mereka dapat pengayaan pengetahuan yang lebih baik lagi begitu dan biasanya kalau misalnya mereka sudah mendapatkan wawasan yang luar tentang budaya orang lain mereka pun akan bisa jadi lebih bijak untuk hidup bahwa oh di luar sana ada hal yang berbeda harusnya mereka anak-anak ini akhirnya memiliki rasa menghargai atas perbedaan-perbedaan tadi menunggukan rasa toleransi misalnya jadi memang luas sekali tujuan dari penerjemahan cerita rakyat dunia ini baik bagus sekali jadi benar adanya betul sekali dengan tujuan yang pastinya bisa menghargai toleransi antara satu dengan yang lain baik sekarang kita akan ke sisi kiri dan kiri kanan saya adik-adik yang luar biasa ini pertama untuk sana dulu nih yang paling cantik yang paling cantik saya sana sebagai kaum milenial nih kaum milenial di Jabi bagaimana sih tanggapan sana sendiri melihat banyaknya karya sastra anak yang beredar ini bukan karya atau hasil karya dari negeri sendiri melainkan terjemah dari karya sastra asing tentu ini juga merupakan hal yang positif ya bang seperti yang diceritakan anak-anak WSI bang Lukman dan anak-anak WSI bahwa melalui penerjemahan karya asing ke bahasa Indonesia itu juga memudahkan memudahkan untuk anak-anak tahu cerita di negara lain jadi jadi ada terjadinya pertukaran budaya jadi tidak hanya tahu budaya di tempat sendiri tapi juga tahu di belahan dunia lain begitu bang oh begitu baik sekali ya nah Taurido sendiri dong karya sastra baik terjemah dan juga karya asli membangun karakter anak menurut kamu seperti apa ini sebenarnya bagus ya tadi sebenarnya sudah terjauh sama kak sana dari zaman lukman karena gini kalau misalnya kita sudah membahas tentang perkembangan anak dan juga level dari level 1, 2, 3, dan 4 nah disana kan pasti kita melihat tuh bahwa perbedaan ciri khas anak itu sendiri dari perbedaan ciri khas anak itu sendiri kan kita mengetahui bahwa karakter-karakter anak Indonesia pada umumnya mengetahui bahwa oh kebudaya Indonesia itu seperti ini loh atau kebudaya Indonesia itu syarat makna syarat moral nilai dan lain-lain mungkin banyak hal-hal yang tidak diketahui di luar negeri seperti itu kan bagaimana pandangan tentang orang Korea misalnya tentang budaya makan atau lain-lain nah disana kan juga banyak akhirnya yang membantu si anak membawa karakter ternyata karakter internasional atau karakter dunia di luar sana itu lebih beragam dan juga lebih luas seperti itu jadi harapannya ketika masa ke depannya lagi anak tersebut bisa berkembang dan menjadi generasi penerus bangsa mereka sudah siap loh gitu dengan pertukaran-pertukaran dari si budaya ini sendiri seperti itu nah baik sekali ini ini tidak lepas dari peran orang tua benar gak sih ya benar nah jadi peran orang tua dan lingkungan dalam membangun karakter anak melalui karya sastra baik lisan ataupun tulisan oke ini pertanyaannya udah ke orang tua berat ya jadi kalau misalnya dikanya peran orang tua itu sebenarnya sangat-sangat dalam karena balik-balik lagi studi pertama ataupun juga pendidikan dasar dalam lingkungan itu adalah orang tua dan juga ibu atau ayah ya kalaupun memang dilihat dari situasi dan kondisi mungkin kalau ayahnya lebih banyak keluar pekerja atau yang lebih di rumah nah bagaimana sih orang tuanya sendiri yang bisa memberikan pemahaman gitu kalau misalnya memang ceritanya rakyat gitu ya atau tentang pintur bahasa transan nah disana orang tua yang harus bisa memberikan contoh misalnya kayak di Jambi ada selopo gitu ya akhirnya sering itu dikeluarin kalimat selopo untuk nasihatkan anaknya itu kan juga memberikan ajaran ataupun juga nanti kalau didapat nih anjuran dari orang apa dari kantor bahasa ataupun buku terbitannya udah keluar semua itu kan juga bisa diakses sama orang tua nah untuk masalahnya sendiri adalah gunak literasi biasanya kan ketika sudah ada nih media sudah ada juga bagian modul dan yang lain yang bisa disediakan kekadang anak minat literasinya cukup kurang gitu karena ya mungkin membosankan atau ya hal-hal yang hanya membaca mungkin disediakan dengan gambar ataupun visualnya ya nah disanalah peran orang tua ini saya menarik sebenarnya yang dilakukan dengan dosen saya ya karena itu kan dosen saya memudiannya psikologi dimana dia meningkatkan minat anak yang membaca dan juga minat literasinya itu adalah dengan membuat skenario pencari harga narun jadi setiap dia bertemu satu akhirnya dia membaca bertemu satu membaca membaca karena itu lebih menarik dibandingkan harus diam di tempat seperti itu jadi memang harus orang tuanya lebih kreatif juga mencari informasi membaca dan bermain ya bermain ya bermain dan belajar sebenarnya nah itu lah untuk sana sendiri sebenarnya apa sih pengaruh penerbangan karya sastra ini untuk anak kalau menurut sana sendiri untuk anak-anak seperti kata Rido tadi kurangnya minat literasi ya bang di anak-anak sendiri nah dengan adanya karya-karya yang diterjemahkan dari luar ke Indonesia itu jadi menambah bahan bacaan dan biasanya karya-karya yang di luar itu memiliki unsur menghibur yang lebih tinggi jadi anak-anak tadi mempunyai minat membaca yang lebih karena menurut dia itu bukan sekedar bacaan tapi juga sebuah bahan bacaan yang menyenangkan gitu nah sebenarnya sih kalau kesimpulan dari Rido dan juga sana ini pola ya kita akan memperbaiki pola aja lah karena kebanyakan orang tua ini egois egois itu dalam artian yang saya tahu kamu harus belajar ini buku sudah saya beliin fasilitas sudah saya berikan tapi peran orang tua itu sebenarnya tidak ada perannya hanya menyediakan media untuk belajar tapi dia tidak terjun di dalamnya bagaimana caranya anaknya ini berminat atau tertarik untuk membaca atau belajar seperti itu ya iya benar karena pengalamnya seperti itu ya karena orang tua sendiri terkadang cuma bukan maksudnya menyalahkan peran dan lain-lain ke apa ya istilah kesibukan orang tua dan lain-lain nah tapi mungkin efeknya dari Bapak Menteri Pendidikan sendiri yang akhirnya mengeluarkan banyak sekali kajian interasi itu kelihatan bahwa ini sekarang pandemi orang tua punya peran yang gede yang besar ya mumpung ada situasi seperti ini yang bisa kumpul sama keluarga di rumah harusnya begitu ya karena ketika anak-anaknya pun juga udah seperti dia belajar dosennya menggunakan cara bermain sambil belajar yaitu mencari harta karun terus juga akan ada sesuatu yang akan didapatkan apabila harta karun tersebut berhasil ditemukan baik ini ini sangat baik sekali terkhusus untuk orang tua yang menonton tayangan ini ini sangat baik sekali untuk Bapak Ibu menerapkan cara ini untuk mengimbulkan semangat belajar untuk putra-putri tercinta karena jujur sebagai anak nih apakah kalian merasa bosan apabila di rumah yang diberikan hanya buku-buku untuk kalian baca bosan gak kira-kira pasti bosan karena ya gini barik-barik kalau misalnya kita sendiri minat itu sesuatu yang menyenangkan tadi yang Gakasana bilang ya bahwa mungkin ada unsur tiburan ada unsur yang menarik komedi lawakan dan lain-lain seperti itu kan nah sebenarnya untuk menumbuhkan kalau misalnya anak-anak mungkin belum paham ya gimana caranya mencari minat ataupun bahkan dalam membaca memahami si literasi tersebut nah tapi ketika memang apa dibalikin lagi ke orang tuanya dan orang tuanya dapat tahu nih koh ternyata anak saya ini seperti ini anak saya seperti ini atau metode belajarnya atau cara membacanya seperti ini disitu kelihatan kan bagaimana caranya memberikan si sastra ataupun yang lain-lainnya untuk dipelajari si literasinya oh ini kak sebenarnya kalau membaca siap nih jadi orang tuanya udah paham sekali tentang keinginan buah haki yaudah baru-baru bersama kemana-mana karena setelah jeda ini kami akan segera kembali tetap bersama kami di pesan abangasa salam literasi bersama kata abangasa provinsi jargi masih dengan tema yang sama yaitu penerjemahan karya sastra sebagai upaya memperluas suawasan anak-anak Indonesia nah ini sedikit diulas kembali memiliki bahwasannya tugas dari masing-masing kata bahasa yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia ini memiliki tugas untuk mencari kira-kira budaya-budaya apa yang di luar sana dan dapat diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu wujud kecintaan anak-anak yang ada di Indonesia terhadap budaya sendiri ketika dia udah mengetahui seperti apakah budaya yang ada di luar sana nah kita akan melanjutkan lagi pertanyaannya nih kawesa untuk kawesa sendiri kak karya sastra lokal apa aja sih yang sudah diterjemahkan penerjemahkan terbahasa provinsi Jambi nah kalau mengenai pembahasan ini tadi sudah disini sedikit ya dalam bang Lukir ya kita bisa lihat nih di depan ini sudah ada ini dipajak ini salah satu hasil dari penerjemahan dari teman-teman kakak bahasa ada apa kebalik ya bang ya yang menerjemahkan ke dalam bangsa Indonesia dan bang Lukman dan kak Isha yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebenarnya itu sudah melaksanakan ini dari sebelumnya tapi kendalanya itu kembali lagi sih karena memang belum ada ini ya bang ya belum ada kesempatan untuk apa mencapai ibu tersebut ya kami harapkan nanti di tahun depan ya pak ya bisa hasil-hasil penerjemahan kami ini dimukukan jadi nanti bisa dirasakan bermanfaatnya untuk anak-anak yang ada di profesi jambi khususnya nah terlepas dari ini untuk penerjemahan ini bukan hanya tentang cita rakyat jambi aja ada berupa manuskrip puno atau maskah puno karena tadi kan sudah disebutkan dengan bapak ada dua orang penerjemahan bahasa Arab ya di kantor bahasa profesi jambi dan mereka biasanya mengadih sarakan dari bahasa Arab Melayu ke bahasa Indonesia itu sebenarnya kita lupa ya bawa contohnya tapi sudah banyak yang mereka terjemahkan salah satunya itu kitab tawhid doakan zul arasi atau apa siraf nabawiak dan juga ada doa-doa seperti itu baiklah jadi sudah ada ternyata ya yang sudah di terjemahkan dan harapannya adalah semoga tahun depan sudah dibukukan wah itu sih harapan tepat loh mengutarakan harapannya langsung disini depan ayah saya ya mudah-mudahan realisasi sebenarnya itu sayang sekali kita sudah melakukan peranjemahan itu cuma memang belum ada kesempatan aja untuk dicetak tapi saya yakin bakal direalisasikan ayah nanggu-nanggu kok baiknya bang Lutman nih untuk bang Lutman sendiri apakah karya sastra yang diterjemahkan memiliki tingkat kesulitan yang sama nih bang kalau mereka sejauh ini yang sudah bang lakukan baik dari yang sedang kami lakukan sekarang yaitu karya sastra dunia dan atau sebelum-sebelumnya karya sastra khas dari Provinsi Jambi sebenarnya tingkat kesulitannya itu berbeda-beda tentu saja itu dari berbagai aspek misalnya juga apakah teks ataupun maska tersebut atau cerita tersebut mengandung syarat dengan pesan-pesan budaya misalnya itu memang berarti kami harus melakukan kajian yang lebih banyak lagi dengan mendapatkan referensi bagaimana misalnya kami harus menerjemahkan ada istilah misalnya kendurian ke dalam bahasa Inggris misalnya kalau kita menerjemahkan sebuah apa namanya bahan bacaan ke bahasa asing karena kendurian tidak ada di bahasa Inggris tetapi ada metode atau teknik yang harus kami lakukan apakah kami memberikan definisi yang baru apakah kami memberikan parafrasa apakah kami memberikan catatan kaki di bawah terjemahan kami nah itu semua butuh kajian dan referensi yang sangat panjang disamping itu juga kalau misalnya dia berupa cerita anak seperti yang disampaikan oleh Wesa tadi kami juga harus melihat umur rentang tadi yang level yang satu sampai empat pembagian level ini sangat penting karena kosa kata yang dikuasai oleh anak misalnya di level satu itu tidak akan sama dengan kekayaan kosa kata yang di level empat di level satu mungkin yang masih usia paut itu memang harus menggunakan kosa kata yang sangat sederhana dan sangat umum dan tidak sembarangan mengeluarkan istilah-istilah yang tidak mereka pahami karena nanti akhirnya akan tercuma kalau misalnya kami terjemahkan dan mereka tidak memahami kosa kata tersebut karena memang belum sampai pada umurnya ya itu juga yang harus kami perhatikan kemudian struktur kalimat yang kami tidak bisa menggunakan struktur kalimat yang kompleks yang ada kalimat majemuk misalnya mungkin hanya terdiri dari satu atau dua kata saja untuk mereka beda dengan level empat yang mungkin sudah bisa menguasai kalimat-kalimat rumit jadi memang banyak sekali apa namanya klasifikasi ataupun tantangan untuk kami ketika kami melakukan penerjemahan dan itu memang tingkat kesulitannya jelas berbeda-beda baik saya sudah membayangi betapa stresnya saat itu ya untuk mengelukman dan kekuasaan untuk mengerjakan ini semua ya baru saja sama kepala kantor sama tanggal ini kami ditempatkan di satu ruangan yang sama jadi ketika kami stres ataupun kami butuh bisa berbeda stres sama ini apa gitu teman-teman dari penerjemahan langsung bisa membantu itu sebuah hal yang baru sebenarnya yang kami dapatkan ini anugerah yang baru buat kami sebenarnya aduh stres baru lah di situ stres masalah yang bukan penerjemahan tidak ada jadi tidak akan terganggu biasanya mereka akan protes ini apanya orang penerjemahan sekarang kami semua sudah terfokus karena satu ruangan penerjemahan ini untuk berdiskusi ya seperti itu baik oke baik nih sedikit untuk dari duta bahasa ini kira-kira buat kalian berdua harapan harapan terkira tema kita hari ini kedepannya apa nih penerjemahan karya sastra sebagai upaya memperluas swawasan anak-anak Indonesia kalau sana sendiri sih harapannya bang kegiatan penerjemahan ini dapat terus berlanjut dan juga tidak hanya tidak hanya diterjemahkan tapi juga seperti harapan kawesan dan bang segera dibukukan sehingga anak-anak dapat dirikmati atau dibaca oleh anak-anak terkhususnya di Provinsi Jambi baik kalau Rido mungkin kalau saya pribadi sebagainya harapannya yang sebenarnya sama supaya si buku ini sempat direalisasikan cepat bisa dinikmati sama kita semua khusus anak-anak juga kan jadi pengetahuan wawasan anak itu bisa lebih bertambah dan daya saib daya juangnya ke depan itu lebih luar biasa lagi baiklah gak ada harapan kalian untuk bisa menjadi regenerasi dari bang 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 amin semoga ya karena sebenarnya itu si tujuan atau juga harapan dari orang-orang yang mau dibaca biasanya reken boleh sebagai emisi 51 dan bang bang ya baik nah untuk ayah sebenarnya sedikit ya ini kita kan udah di bujim tahun ya udah di bulan November dan setelah ini bakal ada Desember dan sudah habis di 2020 harapan ayah ini terkait pesuna bahasa tahun 2021 nih ya untuk menginspirasi pengguna bahasa Indonesia yang baik benar dan tepat seperti apa ya tentu kita berharap bahwa kegiatan pesuna bahasa ini bisa memberi manfaat yang lebih besar ya kepada para pemirsa dan sebenarnya kami juga di kantor bahasa ya tetap membuka ruang untuk siapa saja untuk masyarakat untuk bisa bekerjasama bisa berkunjung ke kantor bahasa dan insyaallah teman-teman di kantor bahasa juga terbuka untuk siapa saja dengan teman-teman penerjemah juga ada peneliti juga pengkaji di kantor bahasa itu bisa kita ajak untuk saling berdiskusi berdialog untuk demi apa ya apa meningkatnya ya kalau misalnya terkait dengan literasi ya tingkat literasi kita jauh lebih baik lagi kalau terkait dengan penerjemahan misalnya tusi-tusi penerjemahan itu betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat luas ya amin-amin terima kasih banyak ayah dan ucapkan terima kasih ini merupakan ini merupakan FCD terakhir di kantor pesanan bahasan di tahun 2020 dan ini merupakan salah satu bagaimana ya ini kata orang yang ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya saya sangat mencintai dengan program ini karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama 29 episode yang ada di JAK TV ini sudah tidak terasa dan pemerintah juga harus diketahui bahwasannya adalah hari terakhir pesanan bahasa di tahun 2020 dan besar harapan saya sebagai ministernya akan ada pesanan bahasa di tahun 2021 karena ini saya sangat percaya masyarakat Jambi harus akan informasi yang seperti ini banyak program-program yang ada di JAK TV banyak sekali program-program yang pasti memberikan informasi-informasi tetapi tidak banyak yang mengedukasi seperti program pesanan bahasa percayalah karena tidak pernah ada yang namanya tidak ada penelpon dan itu artinya program ini sangat diminati oleh pemirsa yang ada di rumah sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Sukardigao selaku Kepala Kanterbahasa Provinsi Jambi terima kasih untuk Kawesa Ostika Utami dan juga Bang Lukman ini adalah salah satu bisa dikatakan pahlawan-pahlawan budaya-budaya yang ada di Jambi untuk bisa dikenal di luar negeri begitu juga sebaliknya bagaimana cara mereka untuk bekerja keras yang sangat luar biasa kejar tayang untuk bisa menguasai atau juga menerjemahkan bahasa asing dan ini bukan hanya satu dua tiga melengkap banyak sekali bahasa-bahasa yang harus dikuasai dan harus diterjemahkan bahasa Indonesia sehingga dapat dimengerti oleh pembaca karena pembacanya merupakan anak-anak luar biasa boleh kasih tepuk tangan dong untuk Kawesa dan juga Bang Lukman dan juga tim-tim yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Jambi dan juga terima kasih nih untuk sana ribu terima kasih banyak selalu menginspirasi dan memotivasi kaum-kaum milenial untuk bisa selalu taan atau rajin untuk membaca atau pegiat literasi terima kasih banyak dan akhirnya saya Rigi Ordani mewakili seluruh kerabat kerja Jektif yang bertugas pamit undur dari pemirsa insyaallah kita akan ketemu di Pesona Bahasa di 2021 Wassalamualaikum Wr. Wb Pesona Bahasa Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi Jambi Pesona Bahasa Jambi Pesona Bahasa Jambi Pesona Bahasa Terima kasih.